Berbicara tentang Madrasa Madrasa adalah tempat dimana seorang pelajar mengenyam pendidikan dengan kurikulum yang terdapat pelajaran-pelajaran keagamaan Banyak yang mengatakan bahwa belajar di Madrasa itu sangatlah membosankan karena banyaknya teori-teori keagamaan yang harus dipelajari Dan itu tidak menjamin, ketika kita keluar dari Madrasa, kita bisa jadi apa? Perlu kalian ketahui, ada juga keistimewaan yang menjadi alasan kenapa pentingnya belajar di Madrasa Lantas, kenapa belajar di Madrasa itu sangat penting? Yuk kita cari tahu Hai, saya Divan Saya seorang pelajar di Madrasa Alian Negeri Namjombang Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Ilmuwan asal Yunani pernah mengatakan Ilmu tanpa agama akan buta Agama tanpa ilmu akan lumpuh Di sini, kita mendapatkan dua enter point yang sangat penting Yang pertama, pentingnya ilmu pengetahuan dalam beragama Yang kedua, pentingnya agama dalam melembari ilmu pengetahuan Di Madrasa, kita akan mendapatkan dua enter point tersebut sekaligus Karena di Madrasa, kita mempelajari ilmu dunia sekaligus ilmu akhirat Dan yang tidak kalah menariknya, belajar di Madrasa, kita bisa bersaing untuk berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik Banyak siswa yang berpikir dan bertanya, setelah keluar dari Madrasa, kita bisa jadi apa Kalian tidak perlu khawatir, karena sekarang Madrasa telah menyediakan program vokasi Yaitu program pendidikan yang menunjang penguasaan kalian Seperti multimedia Tata busana Tata boga Dan teknik komputer jaringan Dari sini, kalian tidak perlu takut Setelah di Madrasa, mau jadi apa Karena sudah dipastikan, setelah kalian keluar dari Madrasa Kalian sudah dibekali sebuah keahlian dari program vokasi Yang bisa kalian kembangkan menjadi sebuah usaha Jadi, ayo belajar di Madrasa Nah, gimana? Masih ragu untuk belajar di Madrasa? Hilangkan rasa keraguan kalian dan tanamkan rasa kepercayaan diri kalian Ayo belajar di Madrasa Sub indo by broth3rmax